Bulim Su Chun Jilid 8. Dan lagi murid Pak Chi Ke Yong yaitu Iblis Rudin Syok Pui Tiang, istri tersayang Chok Kisya masih berada di HWI Hun San Syong yang tengah menunggu dirinya Pui Yang. Kasih sayang dan perhatian Cibu Giokli terhadap dirinya, gerak-gerik misterius pemuda baju kuning Tan Hak Siau, serta uluran tangan membantu kesukaran yang tengah dihadapi itu, semua peristiwa ini laksana gambar bioskop bergantian terbayang di dalam benaknya. Dalam jangka setengah tahun ini ia harus dapat menemukan gurunya, untuk berusaha menghadapi gerakan besar-besaran yang mungkin dikerahkan oleh hutan kematian. Sungguh besar tanggung jawab yang dipikulnya ini. Selain sakit hati keluarga dan tugas berat perguruan, sekarang secara tidak langsung dirinya sudah menjadi kurir sebagai penyambung berita akan bahaya kehidupan kaum persilatan khususnya. Tapi sekarang dirinya sudah terjatuh di cengkeraman Kobok Im Hun, jalan darah tertutup tak mampu bergerak, sudah tentu Kim Pit dan Jan Hun tip peninggalan gurunya itu sudah terampas oleh musuh, kalau dirinya tidak hati-hati dan sabar. Menghadapi situasi mungkin jiwanya sendiri juga bisa melayang. Karena pikirannya ini, hatinya menjadi rawan dan masgul, tanpa merasa dua titik air mat mengalir keluar. Sinar Seng Putri Malam yang cemerlang menyorot masuk melalui celah-celah genteng yang pecah, menambah keadaan dan suasana dalam rumah Bobrok ini menjadi sunyi seram. Karena tidak dapat bergerak, pandangan metu Gyok Lyong hanya tertuju ke atas, kebetulan di ujung atap sana ada lubang cukup besar untuk dapat memandang keluar, terlihat bintang kelap-kelip di atas cakrawalanan biru kelam. Air metu semakin membanjir keluar menggenangi kelopak matanya sehingga pandangan menjadi buram. Gyok Lyong berusaha mengerahkan hawa murni untuk menjebol jalan darah yang tertutup, tapi usahanya ternyata sia-sia. Baru sekarang didapatinya bahwa jalan darah yang tertutup di dalam tubuhnya bukan satu-dua tempat saja, maka tidak mungkin lagi ia dapat menghimpun hawa murninya yang terpencar untuk menerjang jalan darah yang buntu. Sungguh dia tidak tahu kira bagaimana ia harus berbuat. Tengah pikirannya tenggelam dalam kehampaan, kedua gadis remaja yang duduk bersilah itu sudah sioman. Gadis di sebelah kanan beraut muka rada lonjong pelan-pelan berdiri lemah gemulai, katanya kepada gadis di sebelah kiri, Ciuki Cici, apa Syocia ada memberitahu kapan beliau bakal kembali? Tanda tanya. Gadis sebelah kiri itu juga bangun berdiri, sahutnya tersenyum manis, halian Cici tidak lama lagi pasti Siocia bakal tiba. Siocia ini memang, kemanakah ia pergi? Sudah sekian lama belum pulang, sekarang sudah menjelang malam. Katanya Siocia pergi ke kota yang berdekatan untuk membeli makan. Ya, Allah! Berapa lama dari sini ke kota? Mengapa mendadak timbul keinginan Siocia hendak membeli makanan apa segala? Biasanya kalau melakukan perjalanan di atas belukar, selamanya belum pernah beliau membeli makanan tetek benek. Tanpa tedeng aling-aling mereka memperbincangkan seng majikan, tak taunya ini Giyok Leong sudah sadar sejak tadi. Mendengar pembicaraan kedua gadis remaja ini, hati Giyok Leong menjadi haran. Terang gamblang bahwa dirinya sudah terjatuh di tangan kobok Imhun, lalu dari mana pula muncul seorang Siocia pula? Apakah Cihu Giyok Leong telah menolong dirinya? Tidak mungkin, kalau benar Cihu Giyok Ii, mengapa dia tidak membebaskan tutupkan jalan darahnya? Pengah ia berpikir-pikir ini, tidak jauh di pinggir tubuhnya sana mendadak terdengar suara cekik ikan merdu, serta suara berkatai Halian, Ciuki, jangan sembarang ngomong, ya, awas nanti ku potong kedua kaki kalian. Halian dan Ciuki saling berpandangan dan membuat muka setan sambil berjingkrak bangun, serunya, Siociaka sudah datang. Bau arak dan daging panggang lantas terendus ke dalam hidung Giyok Leong, sayang ia tidak mampu bergerak, kalau tidak tentu ia sudah berpaling ke arah sana untuk melihat sebentar lorang macam apakah Siocia yang dibicarakan tadi sekarang dia hanya dapat memastikan sedikit, yaitu suara Siocia ini adalah sangat asing bagi pendengarannya. Meskipun masih asing tapi enak didengar, seolah-olah bunyi kelintingan peak yang dapat menggetarkan sanubari pendengarannya. Bau arak dan daging panggang yang harum semerbak membuat perutnya terasa keroncongan berbunyi kerutukan. Suara merdu yang nyaring itu lantas berkata lagi, Halian, orang Sima itu sudah kelaparan, pergilah kau bebaskan jalan darahnya supaya diamakan sekedarnya. Halian mengiakan, lalu katanya, orang ini memang cukup kasehan, ya, Siocia suaranya yang terakhir diulur panjang seakan-akan memang sengaja hendak bergurau dan menggoda. Hus, Halian, kau ini dengar perkataanku tidak? Saat itulah Chiuki lantas menyela, Siocia, badan orang ini menderita luka-luka yang tidak ringan, apalagi jalan darahnya sudah tertutup sehari semalam, mungkin rada, menurut hemat hamba, terlebih dulu harus dijajali obat kuat dulu. Hektometer terserahlah kepadamu, baru saja perkataan ini lenyap, terlihatlah sebuah tangan putih halus pelan-pelan diulurkan ke depan nointanya, jari-jari runcing bagai duri harus itu menjepit sebutir pil warna merah yang mengkilap terus dijejalkan ke dalam mulutnya. Segulung bau wangi yang menyegarkan badan dan semangat terus menerjang ke dalam otaknya, sehingga badan yang tadi terasa pegalinu serta pikiran pepatnya seketika segar kembali, pil itu begitu masuk ke dalam mulut lantas lumer menjadi cairan tertelan masuk ke dalam perut terus menembus ke pusarnya. Dan bertepatan dengan itu tubuhnya terasa tergetar bergantian, nyata tutukan jalan darahnya telah dibebaskan. Cepat-cepat ia kerahkan hawa murni menuntun khasiat obat berputar di seluruh badannya. Tak lama kemudian terasa tenaga dalamnya penuh sesak, hawa murni bergulung-gulung seperti hendak melonjak keluar. Nyata bahwa luka-lukanya sudah sembuh seluruhnya. Bergegas segera ia melompat bangun sambil memandang celingukan tampak terpaut setombak. Di sebelah sana ada sebuah meja sembahyang yang sudah dibersihkan. Kedua sisi meja diduduki halian dan ciuki sedang yang duduk di tengah adalah seorang gadis jelita yang mengenakan pakaian warna merah muda, rambutnya panjang semampai laksana sutra halus berkilau gelap terjulur di atas pundaknya, alisnya lentik bagai bulan sabit, dengan bibir merah laksana delirna merekah, kulitnya putih halus laksana batu giyok. Melihat giyok leong sudah berdiri segera ia unjuk senyum manis, terlihatlah dekik menggiurkan di kedua pipinya, katanya nyaring, mas yauh hiap, kau tidak kurang suatu apa bukan? Tersipu-sipu giyok leong soja sembarik katanya, banyak terima kasih akan budi pertolongan nona ini, aku yang rendah takkan melupakan selamanya, dalam hati ia beranggapan bahwa dirinya telah tertolong dari cengkeraman kobok imhaun oleh ketiga majikan dan pelayan. Gadis jelita itu tersenyum simpul, ah mengikat diriku saja, mas yauh hiap pasti sudah lama tidak makan bukan? Mari silakan tangsel sekedarnya. Giok leong soji lebih dalam lagi, tanyanya, harap tanya siapakah nama nona yang harum? Aku bernama leong soat yang lalu ia berdiri. Menunjuk kedua pelayannya di kanan-kiri lalu sambungnya lagi ini halian dan ini ciuki. Giok leong maju pelan-pelan menghampiri meja ling soat yang segera mengulurkan tangannya menyilakan giok leong duduk di hadapannya. Di atas meja penuh dihidangkan makanan-makanan lezat, ada sayur mayur dan ayam panggang serta arak dan lain-lain. Setelah sekedarnya sapa-sapi bermain sungkan-sungkan, mulailah mereka gegares bersama, tapi terasa suasana rada janggal dan kikuk sedang halian dan ciuki saban-saban tertawa cekikikan sambil pelerak-pelerok. Setelah menenggak secangkir arak, ling soat yang berkata kepada giok leong sambil unjuk senyum manis. Konon kabarnya Mas Yau Hiap adalah murid penutup dari majikan Kim Pit dan Jan Hun Ti. Bercekat hati giok leong, baru sekarang teringat potlot mas dan seru ling sambernya wa itu olehnya, entah apa masih digembol dalam badannya tidak, kalau sudah bilang entahlah harus bagaimana. Namun sekarang tengah duduk makan minum berhadapan dengan nona ling, kalau merogoh menggagapi kantong rasanya kurang hormat. Sebaliknya pertanyaan yang diajukan sekarang ini, haruslah ia menjawab secara jujur atau perlu mengapusi saja? Tapi setelah dipikir-dipikir kembali, apapula halangannya berkata terus terang titik-titik. Ling soat yang tertawa geli, ujarnya, apakah Mas Yau Hiap ada kesukaran untuk menerangkan, Cepat giok leong unjuk tawa dibuat-buat, katanya, Ah, bukan, bukan begitu, potlot mas dan seru ling sambernya wa itu memang pemberian guruku. Raut muka ling soat yang mengunjuk sedikit perubahan, tapi hanya sekejap saja lantas terlindung oleh senyum manisnya yang memikat hati, ujarnya nyaring, ku dengar katanya pertempuran semalam yang sengit itu adalah untuk memperebutkan seru ling sambernya wa itu. Giok leong manggut-manggut, semalam kim ipang, hiat hang pang, pek, hun, cu dan kobok im hun serentak turun tangan, situasi waktu itu sungguh sangat berbahaya. Mendadak ling soat yang berseru heran, raut mukanya yang jelita itu mengunjuk rasa heran dan aneh, katanya, lalu mengapa mas yauh hiap semalam bisa berada di dalam kuil bobrok ini, dengan tertutup jalan darahnya? Apa tercetus pertanyaan Giok leong keras-keras saking kaget, bersama itu tangan kanan lantas menggagap ke arah pinggang, di lain saat lantas terlihat selebar mukanya menjadi pucat pias. Keringat dingin merembes di atas jidatnya, kiranya potlot mas memang masih ada tapi seru ling sam bernyawa itu sudah lenyap. Terdengar ling soat yang berkata lagi, waktu kami semalam lewat di tempat ini kuliat kau tertutup jalan darahmu dan dibaringkan di sebelah sana titik. Kalau begitu jadi nona ling belum pernah bergebrak dengan kobok im hun kikiat titik. Tidak. Tanpa merasa Giok leong menggigit gigi kencang-kencang sampai berbunyi berkeriutan, hawa amarah merangsang dalam benaknya, desisnya berat, budi pertolongan nona ling kali ini biarlah kelaku balas, sekarang juga aku harus mengejar kembali benda pusaka milik perguruan itu, kalau tidak mana aku ada muka menghadap kepeya guruku. Belum habis kata-katanya, kaki kanan sedikit menggentak tanah, tubuhnya melejit ringan sekali laksana segulung kabut putih terus menerobos keluar lenyap di balik hutan. Tercetus teriakan ling soat yang masih yau hiap tunggu sebentar. Dari jauh terdengarku mandang ucapan Giok leong, harap maaf, lebih penting aku mengejar kembali milikku itu. Suaranya terdengar semakin jauh dan lirih, akhirnya sirna, setelah Giok leong pergi tanpa merasa halian dan Ciuki terlongong-longong memandangi ling soat yan. Mendadak seperti paham sesuatu soal halian berkata riang, Sio Chia sungguh pintar. Kalau kita pulang tentu loya sangat girang. Sebaliknya Ciuki berkata mendeluh penuh sesal, Sio Chia tidak seharusnya kau ngapusi dia dia seorang yang sangat baik, jikalau dia tahu kau bohong, selamanya diatakan kembali lagi. Ling soat yan menghela nafas dengan mas Gul, ujarnya, ayah menyuruh aku mencabut nyawanya dan merebut benda pusaka miliknya untuk memutus keturunan Jibun, Tapi aku titik. Titik butir air mat telaksana mutiara lambat laun menggenangi kelopak matanya terus mengalir membasai pipinya, pelan-pelan dirogohnya keluar dari dalam bajunya sebatang seruling batu Giok warna putih mulus bening. Terang itulah janhunti milik Giok leong itu. Butiran air mat berderai mengalir deras, kalanya sambil sesenggukan dengan rawan, Oh, Tuhan, kenapa aku harus terlahir di Hiat Ingbun? Aku hendak kembalikan seruling ini lagi pada dia titik. Halian maju mendekat, katanya, Sio Chia, marilah kita lekas pulang, Loya pasti sangat senang, buat apa kau harus bersedih? Seumpama seruling ini digembol olehnya, lambat laun cepat tentu juga direbut orang lain, bukankah sama saja persoalannya? Sebaliknya Gioki memujuk dengan kata-kata halus, jikalau Sio Chia tidak mau melukai hatinya segera harus menyusul ke sana, kalau terlambat mungkin dia bisa terjatuh di belenggutian lem seyayau. Sampai saat mana menyesal juga sudah kasep. Halian juga tidak mau kalah debat, bentaknya, orang Sima itu boleh terhitung seorang pemuda gagah ganteng, tapi belum tentu Sio Chia pasti ketarik akan tampangnya itu, saya umpama lebih cakap lagi juga apa gunanya, sifatnya rada ketolol-tololan. Mendadak Ling Soat Yan mendehem pelan-pelan terus bergegas berdiri, agaknya ia sudah ambil keteiapan, katanya pada Halian dan Chioki, kalian boleh pulang dulu memberi lapor kepada ayah, bahwa aku pergi mencarinya, jikalau ayah mendesak biarlah kelak aku yang memberi keterangan. Segera Halian mengajukan usul yang menentang kehendak Sio Chia-nya itu, tidak bisa, kalau Sio Chia pulang, tentu Loya akan marah. Chioki juga membujuk dengan lemah lembut, Sio Chia, biarlah hamba ikutkah saja, paling tidak sepanjang jalan ini kau punya kawan bicara. Ling Soat Yan manggut-manggut, katanya, baiklah, lalu ia berpaling ke arah Halian dan berkata pula, kau pulang lebih dulu, mari kita berangkat. Halian menjadi gugup, serunya, Sio Chia mana boleh begini. Koma. Namun Ling Soat Yan sudah berjalan pergi diikuti Chioki, seru Ling Sam bernyawa disimpan lagi ke dalam bajunya, tak lama kemudian bayangan mereka sudah menghilang di dalam hutan. Halian menjadi gemas dan dongkol, gumamnya sambil membanting kaki, tidak hiraukan aku lagi, aku pulang lapor. Lalu ia pun berlari-lari kencang ke arah yang berlawanan. Setelah meninggalkan kuil bobrok itu, Giyo Yong terus berlari dengan pesatnya menerobos hutan lebat. Timbul. Banyak pikiran yang menyangsikan membuat hatinya bergejolak. Ling Soat Yan, gadis sayo jelita ini naga-naganya memiliki ilmu silat yang tinggi, tapi diteropong dari seluruh dunia persilatan masa kini, hakikatnya tiada seorang tokoh kenamaan yang mempunyai nama si Ling, begitulah sambil berlari otaknya terus bekerja. Tidak terasa tahu-tahu dia telah menerobos keluar dari hutan lebat itu. Tiang sampo sudah diambang matanya. Mayat bergelimpangan di mana-mana terlihat kaki tangan yang tidak lengkap dengan darah berceceran bercampur otak yang kepalanya pecah, sungguh pemandangan yang mengerikan. Pertempuran berdarah semalam sudah lalu, keadaan di sini menjadi begitu sunyi leosan, Cihu Giokli dan Tak Hak Siau tidak diketahui ujung parannya. Yang paling celaka adalah ke mana pula junturungan kobok Im Hun. Jikalau tidak dapat menemukan kobok Im Hun berarti seruling sambar nyawanya juga susah dicari kembali. Tapi ke manakah sebetulnya kobok Im Hun telah pergi? Mau tak mau Giokliung harus berpikir secara cermat, dia menaruhku di dalam sebuah kuil bobrok, hanya menggondol seruling sambar nyawa itu saja, ini menandakan bahwa dia sendiri juga menderita luka-luka parah. Jikalau benar-benar ia terluka parah menggondol pergi benda pusaka lagi, pasti tindakan yang terutama baginya adalah mencari suatu tempat yang tersembunyi untuk mengobati iuka lukanya dulu, baru mencari jalan keluar melalui semak belukari yang jarang diinjak manusia, analisa ini memang rada masuk di akal. Semakin dipikir semakin tepat dugaannya, segera ia menyedot hawa dalam-dalam terus kembangkan Im Hun Toh sampai puncak kemampuannya. Maka terlihatlah segulungan bayangan putih yang samar-samar yang pesat sekali dari puncak ke puncak dengan gerik langkah laksana burung terbang. Begitulah setelah sudah lama ia berlari-lari di atas pegunungan yang sena belukari ia tahu-tau dia sudah berlari sejauh ratusan li, keadaan di sini rada datar tapi sekelilingnya penuh ditumbuhi pohon-pohon alas yang besar tinggi, kiranya dia semakin dalam memasuki hutan lebat yang belum pernah diinjak manusia. Sekonyong-konyong diok liung merandekan langkahnya, gesit sekali badannya mendadak berhenti meluncur terus berdiri tegak bagai terpaku di depan noktah-noktah darah yang masih segar. Dari noktah darah yang masih belum membeku seluruhnya ini boleh dipastikan tentu ditinggalkan belum lama ini, ini berarti bahwa orang yang terluka tentu masih berada di tempat yang berdekatan saja. Sambil mengerutkan alisnya giok liung beranjak memeriksa keadaan sekelilingnya. Ditemukan di semak-semak rumput kering di sebelah kiri sana ada tetesan darah yang memanjang menuju ke dalam sebuah hutan gelap. Pelan-pelan giok liung menarik nafas lalu mengerahkan tenaga jilau untuk melindungi badan setindak demi setindak ia maju ke arah hutan gelap itu. Setelah berada dalam hutan yang sunyi dengan keadaan yang seram mencekam sanubari, di mana-mana terlihat rumput dan dedaunan kering berserakan mulai membusuk, walaupun saat itu tiada angin dingin menghembus, cuaca menjelang terang tanah ini dalam keadaannya yang sunyi menakutkan benar-benar membuat siapapun pasti bergidik merinding. Sekonyong-konyong secuil kain kuning menarik perhatian giok ii ong. Disemak di antara rumput-rumput kering yang tertumpuk di daunan kering pula muncul selarik kain kuning, kalau lebih ditegasi lagi lantas terlihat noktah-noktah darah bertetesan memanjang itu langsung menuju ketumpukan rumput dan dedaunan kering itu. Bergetar jantung giok-liong, bukankah secari kain kuning yang dilihatnya ini persis benar dengan pakaian kuning yang dikenakan oleh Tan Hak Siau, tanpa ragu-ragu lagi segera ia melompat maju terus menyingkap tumpukan rumput kering itu. Ya Allah, pemuda baju kuning Tan Hak Siau rebah dengan kedua biji metu dipejamkan, air mukanya rada bersemu merah jingga. Ujung mulutnya masih meremides darah segar badannya kaku rebah di atas tumpukan rumput kering itu. Diulurkan tangan meraba pernapasannya terasa jalan pernapasannya sudah sangat lemah dan kempas-kempis, jiwanya tinggal menunggu waktu saja, yang paling mengherankan adalah dari badan yang telah membeku kejang ini menguap hawa dingin. Tak kuasa giok-liong sampai berseru khawatir, Hian Si Im Chu. Mungkinkah Kovok Im Hun tidak banyak waktu untuk berpikir lagi, sebab kalau ia tidak segera memberikan pertolongan kemungkinan besar jiwa pemuda baju kuning ini takkan tertolong lagi. Sedikit bimbang lantas giok-liong merogoh keluar sebuah pulung kecil yang terbuat dari batu giok. Sedikit pencet pulung kecil itu pecah menjadi dua potong. Di dalam pulung kecil ini tersimpan tiga butir pil merah, satu di antaranya lantas dijajalkan ke dalam mulut Tan Hak Siao, lalu ia sendiri juga berjongkok membungkuk badan, setelah menarik napas panjang terus menempelkan mulut sendiri ke mulut pemuda baju kuning. Menanti pil merah itu sudah hancur mencair di dalam mulutnya dan tertelan habis baru giok-liong bangkit dan menjinjing tubuhnya dibawa masuk ke arah hutan yang lebih dayam. Di sebelah muka sana adalah lereng bukit yang rada curam, di lereng ini ada sebuah batu besar berdiri tegak di tengah-tengah. Waktu giok-liong mengitari batu besar ini dilihatnya di belakang sana ternyata terdapat sebuah gua besar. Keruan hatinya girang bukan main, sambil menjinjing tubuh pemuda baju kuning Tan Hak Siao, giok-liong terus menerobos masuk. Sampai saat itu Tan Hak Siao yang berada di dalam pelukan dadanya semakin dingin dan kaku, seperti setunggak belok besar. Teringat olehnya betapa simpatiknya pemuda baju kuning ini berulang kali mengulurkan tangan membantu dirinya. Kini ternyata terluka oleh ilmu hiansi Imou yang jahat dan berbisa, betapa juga dirinya harus menolong sekuat tenaga. Tadi ia sudah memberikan sebutir pil HWE, yang, Tan, obat paling mujarab dari perguruannya, bukan saja obat termahal dan paling manjur, obat ini juga tidak sembarangan boleh digunakan kalau tidak menghadapi jurang kematian. Giok-liong insyaf, jalan satu-satunya untuk menolong jituanya hanya mengorbankan ketiga butir HWE yang Tan ini, lalu menggerakkan hawa murni dan barah hangat dalam badannya untuk membambu bekerjanya. Kasiat obat malah harus mengerahkan seluruh tenaga lagi. Dengan tubuh yang telanjang bulat saling dempet dan merapat mendesak hawa racun keluar badan, selain care ini agaknya tiada care lain lagi yang lebih sempurna. Dilihatnya pernafasan tanbak siau semakin lemah, raut makanya juga sudah mulai berubah menggelap, Giok-liong tahu kalau tidak segera memberikan pertolongan, mungkin tiada harapan lagi. Tapi care pengobatan yang diketahui ini adalah care yang paling menghabiskan semangat dan tenaga, Giok-liong juga tahu dengan kemampuan atau latihan lukangnya sekarang jauh dari ukuran yang semestinya melakukan pengobatan care berbahaya ini. Seumpama ia dekat melakukan care pengobatan ini, bukan mustahil bukan saja tidak dapat mengobati penyakit orang malah jiwa sendiri juga bakal dikorbankan seluruh hawa murni dan semangatnya akan terkuras habis. Kalau hal ini sampai kejadian bagaimana mungkin dirinya dapat mengejar balik seruling samber nyawa itu? Pelan-pelan dengan ringan ia merebahkan badan Tan Hak Siau di atas tanah. Memandangi wajah yang mulai menggelap hitam itu, hati Giok-liong semakin gundah tak tentram. Akhirnya ia menggertak gigi, berkata lirih, saya umpama harus berkorban lagi lebih parah betapa juga aku harus menolong jiwanya. Setelah teguh tekadnya lalu dikeluarkan pula putaran kecil itu. Dituangnya sisa kedua butir pil HWE yang tan terus dimasukkan ke dalam mulut sendiri terus dikunyah sampai hancur, seperti tadi ia membungkuk badan terus menjejalkan obat yang dikunyah itu ke dalam mulut Tan Hak Siau, malah harus mengerahkan hawa murni lagi untuk menyurung obat masuk ke dalam perutnya. Pada saat mana di luar gua berkelebat bayangan merah jingga, bersama itu terdengar pula seru kejut yang tertahan. Tapi perhatian Giok-liong seluruhnya sedang terpusatkan menyurung kasiat obat ke dalam mulut Tan Hak Siau, sudah tentu ia tidak perhatikan akan kejadian di luar. Setelah seluruh cairan obat masuk ke dalam mulut Tan Hak Siau, Giok-liong membimbing badan orang duduk lalu ia sendiri duduk bersilah di belakangnya persis, kedua telapak tangannya menyungging ke punggungnya, mulai ia mengerahkan tenaga murni menuntun kasiat obat bekerja di seluruh badannya. Kira-kira seperminum teh berselang, Jidat Giok-liong sudah basah kuyuk oleh keringat sebesar kacang kedele, baru ia lepas tangan dan berdiri sungguh di luar perhitungannya bahwa Hian Si Imou ini ternyata sangat berbisa. Membuat kekuatan bekerja tenaga murninya sangat lambat dan sangat dipaksakan. Begitu lepas tangan ia baringkan lagi badan Tan Hak Sian. Badannya kini rada sedikit lemas, Hawa dingin yang merembes keluar juga rada berkurang sebetulnya Giok-liong harus istirahat dulu menghimpun semangat baru bekerja lagi, namun dalam keadaan gawat dengan kemampuan sendiri yang terbatas ini ia tidak berani ajal-ajalan, sebab dia tahu care pengobatan berat ini tidak boleh berhenti di tengah jalan, sekali berhenti kemungkinan besar jiwa pemuda baju kuning Tan Hak Siaw ini bisa melayang. Maka begitu ia berdiri langsung ia bekerja melucuti seluruh pakaian sendiri. Walaupun di tempat sunyi tiada orang lain yang melihat, tak urung Giok-liong merasa jengah dan malu juga sampai muka terasa panas. Tapi demi menolong jiwa orang apa boleh buat. Setelah seluruh pakaian sendiri dilucuti Mu'iailah ia membuka pakaian pemuda baju kuning Tan Hak Siaw. Baru saja ia melucuti pakaian bagian atas, lantas Giok-liong berhenti dan melongot kontan merah padam kedua pipinya, sebab apa yang terpentang di depan matanya tak lain adalah bukit tandus yang halus mengganjal padat dengan kulit yang putih mulus. Tak lain inilah dada milik darah jejaka. Giok-liong mengeluh dalam hati, Oh Tuhan, mungkinkah dia seorang? Tapi bagaimana juga dia tidak boleh berhenti sebab tertunda sedetik saja jiwa Tan Hak Siaw mungkin bisa tidak tertolong lagi, maka setelah seluruh pakaiannya dilucuti pula, sepasang pandangan matu Giok-liong menjadi gelap, otaknya juga butek seperti dipalu. Perempuan, tak lain memang perempuan adanya, tubuh yang ramping menggiurkan dengan dada yang montok padat berkulit putih halus laksana batu Giok yang bening. Giok-liong menjadi ragu-ragu dan bimbang. Oh Tuhan bagaimanakah ini? Tak mungkin melihat kematian tanpa menolongnya. Tapi kenyataan dia adalah seorang gadis remaja bagaimana ia harus berbuat? Akhirnya ia nekat dan mengertak gigi, sambil pejam matu Hawa Murni terus dikerahkan seluruh badan sendiri terus menindi lempang di badan Tan Hak Siaw, desis Hawa Murni yang panas mengepul keluar dari lubang pori-pori seluruh badannya terus meresap masuk ke dalam badan Tan Hak Siaw. Tiba-tiba di ambang pintu gua muncul sesosok bayangan merah jingga, nyata hiat ingkyong culing soat yang telah tiba kedua matanya berlinang air mata. Sebetulnya ia sudah rada lama mengintip di luar gua dan menonton seluruh adegan yang terjadi di dalam sini, pelan-pelan ia angkat jari telunjuknya yang runcing halus tertujuk ke jalan darah bingbun hiat Giok-liong. Saat mana sedikit ia kerahkan tenaga saja, pasti Giok-liong dan Tan Hak Siaw bakal melayang jiwanya secara penasaran. Lama dan lama kemudian, butiran air matu yang berkilau bening pelan-pelan mengalir turun dari kedua pipinya. Sambil menghela nafas gegetun ia turunkan jari tangan kanannya. Sepasang matanya yang bening indah memancarkan sorot kehampaan yang merawankan hati, sedikit bergerak laksana bintang jatuh bayangan merah menghilang sekejap saja ia sudah melesat ke luar gua. Di luar gua tak jauh dari batu besar itu, Giok-liong berdiri dengan gelisah. Begitu melihat majikannya keluar segera ia maju menyambut tanyani, Sio-Cia, orang Simaeh, Sio-Cia kau. Tanda petik. Kata hiat ingkong culing soat yang sesenggupkan, terhitung titik aku ini yang buta melek manusia rendah seperti binatang itu titik pergi-pergi, pergi, mari kita tinggal pergi, aku selamanya tak sudi berjumpa pula dengan dia. Lemah semampai badannya bergerak, laksana kilat. Badannya meluncur keluar dari rimba gelap ini. Meninggalkan butiran air matanya yang menyiram di tanah pegunungan. Terpaksa Chen Yuki harus kembangkan juga ginkangnya untuk mengejar majikannya. Dalam pada itu begitu Giyoklio ngerubah menindih tengkuru perapat dengan tubuh yang langsing semampai, meskipun ia kerahkan seluruh hawa murninya dengan sepenuh perhatian disalurkan masuk ke tubuh orang, lama-kelamaan ia merasa di atas badannya mulai ada sedikit perubahan yang aneh. Dua benda padat yang tertekan di bawah dadanya mengeluarkan bau harum semerbak yang memabukan kesadarannya. Rangsangan bau perawan mengetuk hati kecilnya membuat hampir susah bernapas, segulung aliran panas mulai berjangkit dari bawah pusarnya terus mengalir naik. Giyok Jiong menjadi kaget, tahu dia sekali pikirannya kabur dirinya sendiri pasti bakal tersesat dan badan mungkin bisa cacat untuk selama-lamanya. Tapi dia seorang manusia yang punya perasaan malah masih muda mangkat kedewasaan. Dengan tubuh kekar dan sehat, dalam keadaan macam itu untuk membendung dan menindas nafsu wirahinya yang sudah mulai menjalar ke seluruh urat syarafnya boleh dikata seperti membendung air bah yang melanda datang. Beginilah aliran darah pans itu terus meluber ke seluruh sendi dan urat syarafnya malah terus bergelombang dari pusar tiada hentinya, kesadaran pikiran mulai kabur, seluruh badan sudah basah kuyuk oleh keringat dingin. Sekonyong-konyong, sebuah dengusan dingin yang keras menyentak kesadarannya dari jurang kenistaan, sedikit kesadaran ini cukup menarik kembali semangatnya yang sudah kabur tadi, dengan tekun dan giatia kerahkan tenaganya untuk mengobati. Kini pikiran dan semangatnya sudah sadar dan bening kembali. Gelombang hangat dari pengerahan rawa murni dan tenaga panas berdebur semakin keras berbondong merembes masuk ke badan Tan Hak Siau. Tatkala itulah sebuah bayangan seiring dengan gelak tawanya yang terloroh-loroh melesat datang secepat kilat tiba di ambang pintu gua, jelas bahwa kobok inghun telah memutar balik lagi. Begitu berdiri di ambang pintu gua, lagi-lagi ia perdengarkan serentetan gelak tawa panjang, ujarnya, bagus, tontonan gratis, ceka, ceka, ceka. Bocah ini, kematian sudah di ambang pintu masih coba mengecap kenikmatan hehehehe. Pikiran Giyok Leong sudah sadar seluruhnya, mendengar ejekan ini tergetar sanubarinya, sungguh malu bukan buatan, dalam hati ia membatin, tamat sudah. Kalau saat ini juga ia turun tangan pasti hancurlah seluruhnya, tapi dia tidak lantas menghentikan saluran tenaganya dan menghentikan pengobatannya, malah ia kerahkan seluruh kemampuannya supaya lebih cepat selesai. Maka terlihatlah seluruh badannya mulai mengepulkan asap putih, semakin lama semakin tebal bergulung-gulung bagai awan menyelubungi seluruh badan mereka berdua. Kobok Imhaun mendengak sambil bergelak tertawa, Buyung, kau kira dengan berbuat begitu lantas dapat melindungi nyawamu ceka-ceka, ceka, buyung, kalau kau tahu gelagat, lekaslah serahkan saja. Pada saat-saat genting inilah sebuah bayangan merah jingga berkelebar tiba diiringi suara ecekan yang nyaring merdu berkata di luar sana, manusia macam setan seperti kau ini, juga berani buka mulut besar, menyalak seperti anjing galak yang minta gebuk. Ini adalah suara hiat ingkong cu Ling Soatian. Kiranya waktu Ling Soatian melihat adegan yang dilakukan Giyok Liyong atas tubuh Tan Hak Siu, disangkanya Giyok Liyong sebagai pemuda matuk keranjang yang menggunakan kesempatan baik ini hendak memperkosa gadis suci. Sudah tentu ini merupakan pukulan lahir batin bagi Ling Soatian, sebetulnya besar niatnya saat itu juga hendak turun tangan menutup mati Giyok Liyong, tapi saban-saban ia tidak tega turun tangan. Akhirnya sambil menghela nafas dengan hati hancur ia tinggal pergi membawa Chiuki. Sepanjang jalan berlari-lari itu ia masih terus sesenggukan dengan sedihnya. Sejak kecil Chiuki sudah ikut majikannya, ia tahu akan watak nonanya ini, maka segera ia membujuk, Sio Chia, orang Shima itu baru sembuh dari luka-lukanya, sedang orang yang dijinjing masuk itu agaknya juga terluka berat, kalau mereka ditinggal di dalam gua itu, bila Kik Yatsi bangsa tua itu kembali bukankah celaka jiwa mereka. Ling Soatian mendengus jengkel katanya penuh kedongkolan, dia hidup atau mati bukan urusanku. Aku sudah berjanji tidak mau melihat tampangnya lagi selama hidup ini tak sudi aku berjumpa dengan dia melirik pun aku tidak sudi. Tanda petik. Dalam berkata-kata ini air metu semakin deras mengalir, kaki pun masih beranjak dengan cepat laksana angin lalu, sehingga rambut panjangnya yang terurai melambai-lambai, keadaannya ini sungguh kasihan betul. Chiuki sendiri juga merah kelopak matanya tergenang air metu hampir menangis, diulurkan tangan untuk menyingkap rambutnya yang dihembus angin mudai mesudil, kakinya sedikit diperkencang terus berendeng dengan Ling Soatian, katanya membujuk lagi, Sio Chia, marilah kembali lagi melihat keadaannya. Sebetulnya Ling Soatian sudah menghentikan tangisnya, mendengar bujukan halus ini tak terasa air metu meleleh kembali, katanya, Chiuki, kau tidak tahu apa yang sedang dilakukan, kalau kau melihat dengan matamu sendiri, pasti kau bisa mati saking jengkel. Chiuki rada melengat, lantas sambungnya, Sio Chia, menurut hemat hamba, Mas Yau Hiap bukan manusia macam itu, aku berani pastikan tentukah salah lihat. Tidak mungkin, aku melihat sendiri dia sedang melucuti pakaian perempuan itu, lalu membuka pakaian sendiri juga titik. Koma. Sio Chia, bukankah orang itu terluka parah? Tadi waktu Mas Yau Hiap menjinjing tubuhnya, kita kan sudah melihat jelas. Dia tidak tahu di mana letak luka-luka itu, kemungkinan besar Mas Yau Hiap sedang memeriksa keadaan luka-lukanya. Tidak mungkin, memeriksa luka. Mengapa harus melucuti pakaian sendiri? Apalagi orang itu adalah seorang gadis. Remaja sampai di sini tiba-tiba ia merendek. Lalu, mulutnya mengguman sendiri, apa mungkin perempuan itu terserang bisa dingin yang sangat jahat? Lantas dia menggunakan hawa murni dalam tubuhnya untuk mengobati. Titik Hektometer, kalau sedemikian kasih sayang dia mau mengobati perempuan lain, buat apa aku? Tanda petik. Chiuki segera menyanggah, Nasho Chia Kera berpikirmu ini terang berat sebelah. Bagaimana kalau jiwa orang itu sudah diambang pintu kematian? Apalagi sebelum ini Mas Yau Hiap tidak tahu kalau dia seorang perempuan. Si Ho Chia, saya umpama kau menjadi dia, kau mau menolong atau tidak? Kontan merah jengah selebar pipiling soat yan, jengeknya eilmen, cis, aku tak sudi menolongnya. Si Ho Chia, marilah kira kembali melihat keadaan, kita harus mencari tahu duduk perkara sebenarnya, menurut kabarnya kera pengobatan semacam ini paling menghabiskan semangat dan tenaga. Malah tidak boleh mendapat gangguan dari luar. Kalau kikiat bangsa tua itu muncul kembali, kejadian akan lebih parah lagi. Ling soat yan sudah memperlambat langkahnya, katanya masih jengkel, ada apa yang perlu dikhawatirkan? Sudah tentu Mas Yau Hiap terancam bahaya kalau dia mati ada sangkut paut apa dengan aku? Dari nangis Chiyuki malah tertawa geli, kalau dia betul-betul mati, hati hamba sendiri juga akan ikut bersedih, masa Syo Chia kau takkan bersedih hati. Cis, Budak Binal, baiklah aku turut permintaanmu, kita kembali sebat sekali. Ia memutar tubuh terus berlari lebih kencang ke arah datang semula. Di belakangnya Chiyuki mengulur lidah dan membuat muka setan, godanya lirih, nah kembalinya kok berjalan begini cepat tanpa ajal ia pun percepat langkahnya. Tempo dalam berlari kencang kembali ini sudah tentu lebih cepat, baru saja mereka menembus hutan, di kejauhan sana lantas terlihat sebuah bayangan kurus kering berkelebat menghilang di balik batu besar itu. Selaka, seru Chiyuki kaget, tua bangka rentak itu betul-betul datang kembali. Ling Soat yang lantas berpaling, ujarnya, Chiyuki kau sembunyi dulu, bekerjalah melihat keadaan. Habis ucapannya badannya lantas melenting maju secepat anak panah lepas dari busurnya menubruk ke arah batu besar itu. Kebetul ion saat mana kobok imhun tengah bergelak tawa hendak beranjak masuk ke dalam gua. Begitulah sambil mengerahkan hawa murni untuk melindung badan, Ling Soat, Tian menyambung obrolan orang, manusia macam setan seperti kau ini juga berani pentang bacot, menyalak seperti anjing galak yang minta gebuk sembari berkata-kata ini halus ringan sutera melambai lengan bajunya dikebutkan segulung angin halus sepoi-sepoi menerpa keluar mengarah ke arah kobon imhun Kikiat. Kikiat menjadi terkejut, Batinnya, kapan budak perempuan ini mendesak tiba di belakangku mengapa sedikitpun aku tidak merasa tengah ia berpikir ini, segulung angin halus sudah menerjang tiba di depan dadanya. Segera ia tertawa gelak-gelak, Serunya, Buddha Ayu Jelita, Marilah kita juga adakan pertunjukan macam itu, Tau-tau badannya bergerak berputar seperti geng singan sembari mengisar ke samping, Dengan indah sekali ia hindarkan diri dari Seragan angin kebutan ini, Dalam kejap lain tahu-tahu tubuhnya sudah berkisar di balik batu besar sebelah sana. Tau-tau sebuah bayangan merah jingga berkelebat di depan mata, Ling Soatian yang mengenakan selendang sutra semampai melambai-lambai itu sudah berdiri di hadapannya sambil tersenyum menggiurkan jaraknya tidak lebih delapan kaki. Wajah Ayu Jelita berkulit putih itu kini bersemu merah, Sepasang matu yang indah dan bening kini memancarkan sorot pandangan penuh nafsu membunuh. Meskipun Kobok Imhun Kikyat seorang gembong iblis yang suka membunuh manusia tanpa berkedip, Tak urung merasa gentar juga sanubarinya katanya dalam hati, Agaknya lewekang budak perempuan ini sudah sempurna, Tapi sukar dilihat dari aliran mana. Tapi apa pedulinya, Loji berada di sekitar ini segera bakal tiba kemari. Ternyata semalam ia bertempur sengit melawan pemuda baju kuning yang melawan dengan mati-matian, Meskipun lawan kecilnya dapat dilukai, Tak urung dia sendiri juga terluka parah, Untung di tengah jalan ia bertemu dengan saudara angkatnya kedua yaitu Ui Chuan Temo, Iblis tanah dari akhirat, Ciyok Kun, Setelah iuka-iukanya diobati sembuh mereka berpencar mencari dan memeriksa sekitar pegunungan ini. Kepandaian silat iblis tanah akhirat Ciyok Kun benar hebat luar biasa, Dibanding dengan kobok imhun, Suk magen tayangan dari kuburan, Ki kiat entah berapa tingkat lebih tinggi, Maka begitu teringat akan saudara angkat kedua itu berada tak jauh dari tempat ini, Legalah hatinya mendengar ke atas ia terkekeh-kekeh, Serunya sinis, Budak keci, Bagaimana? Marilah kita juga adakan pertunjukan semacam itu. Ling Soat yang tertawa ringan mengunjuk kedua dekik di dua pipinya, Serunya Eilman, Ki kiat, Nyawamu sudah hampir tamat, Orang yang sudah hampir masuk liang kubur, Maka nonamu ini juga tidak perlu mensungkan-sungkan lagi. Bercekat hati ki kiat, Gelak tawanya semakin keras, Budak kecil, Siapakah gurumu, Sombong dan menyenangkan benar kau ini, Lohu ceka, Ceka, Ceka titik. Sebetulnya orang yang kemarin malam beradu pukulan dengan dia bukan lain adalah Ling Soat yang namun agaknya ki kiat tidak tahu dan melihat jelas waktu itu. Ling Soat yang unjuk senyum menggiurkan, Ujarnya, Guruku bernama Giam Loong, Aku diutus kemari untuk mencabut nyawa iblis durjana seperti kau ini, Baru lenyap suaranya lemah gemulai badannya bergelak maju terus menyerang. Diam-diam kobok imhun ki kiat terperanjat. Walaupun wajah Ling Soat yang menguium senyum, Berjalan gemulai ke arahnya sedikit pun tidak mengunjuk gaya hendak menyerang, Tapi sebetulnya sikapnya ini merupakan inisiatif penyerangan yang mengikuti gerak perubahan musuh yang hendak diserang, Bagaimanapun pola gerak musuh akan dapat diikuti dengan perubahan yang tidak kalah rumitnya pula. Maka begitu ia melihat kergerak langkah Ling Soat yang ini lantas terasalah olehnya bahwa kanan-kiri depan dan belakang dirinya sudah tertutup rapat oleh kesiap siagaan orang, Selain ia berlaku nekat menempur dengan mati-matian tiada jalan lain untuk meloloskan diri. Tapi lantas terpikir pula olehnya, budak kecil ini naga-naganya masih hijau, muda usia lagi seumpama ia membekal kepandayan setinggi langit juga tentu latihannya belum sempurna. Tidak betul karena pikirannya ini berjangkitlah nyalinya kembali ia berkata, serunya, budak kecil, siapa namamu? Turut saja loho pulang ku tanggung selama hidup ini kau akan senang beng soya-foya. Seringan kupu menari selangkah demi selangkah Ling Soat yang maju mendekati mulutnya menyahut lincah, Nonamu ini bernama Ling Soat yang kematian sudah di depan matamu masih berani kau bermulut kotor, sungguh menggelikan, mendadak langkah kakinya dipercepat, Sekali berkebuat tahu-tahu ia sudah melejit sampai di hadapan kau bok imhaun. Di nana lengannya diangkat berayun pelan-pelan terus mengebut ke arah muka kikiat. Kikiat berjingkrak kaget, batinnya, terhitung jurus silat dari aliran mana ini sembari berpikir sebat sekali tangan kanannya juga diulur maju terus mencengkeram kepergelangan tangan halus putih itu. Baru saja tangannya terulur, mendadak bayangan merah berkelebat di depan matanya puluhan angin kencang secepat kilat berbareng menyerang ke seluruh tempat-tempat penting tubuhnya laksana gugur gunung dasyatnya. Jantung kikiat serasa hendak melonjak keluar teriaknya ketakutan, hiat lingbun. Lekas-lekas tangan kiri diayun ke atas, selarik bara api warna hijau meluncur tinggi ke tengah angkasa. Bertepatan dengan itu, suara tawa cekikikan terdengar di samping telinganya. Nonamu ini memang bukan lain adalah hiat ingkong cuhaaaaduh, jerit ketakutan yang menyayatkan hati. Terdengar keluar dari mulut kobok imhun yang setengah. Sekarat belum mampus. Bukan saja belum sempat ia menggunakan ilmu hiansi imou, sampai mengerahkan tenaga untuk melindungi badan sendiri juga tidak sempat lagi. Tahu-tahu dirinya sudah menjadi korban dari serangan hiat ingkong cuh yang lihai. Begitu bayangan orang terpencar, terdengar pula suara tawa cekikikan, air muka kobok imhun berubah hijau pucat, dengan langkah sempoyongan ia berusaha lari ke dalam hutan. Terlihat beberapa jalan darah penting di tubuhnya berbareng mengucurkan darah segar. Setelah menerjang maju beberapa langkah badan bergoyang-goyang tubuhnya lantas tersungkur jatuh ke atas tanah, kakinya berkelejutan sebentar di lain saat ia sudah mendaftarkan diri pada Raja Akhirat sebagai pendatang baru. Wajah ia ingkong cuh mengunjuk senyum kepuasaan, mendongak ke atas ia memandang mercon api yang meledak dan berkembang warna hijau di tengah udara, mulutnya mengguman, kemungkinan betul pitloh Tianmo atau Uttetemo berada di sekitar yang berdekatan sini selamanya Tianlan Semye Au jarang beroperasi seorang diri. Sejenak ia merenung lalu batinnya lagi, bila mereka berdua datang bersamaan lalu bagaimana aku harus menghadapi mereka sambil berpikir pelan-pelan kakinya melangkah memutari batu besar itu terus melongok ke dalam gua. Dilihat di dalam sana penuh dili putih kabut putih yang tebal bergulung-gulung sehingga badan Giyok Leong dan gadis remaja itu tidak kelihatan. Tapi dari kabut putih yang masih mengepul terus itu menandakan di mana Giyok Leong masih berada. Tanpa merasa Ling Soat yang tersenyum getir, katanya menghibur diri, kiranya dia tengah menolong orang, aku, hatinya menjadi sedih, air mat mengembang di kelopak matanya. Sekonyong-konyong di atas pegunungan yang sunyi ini bergemasuitan panjang yang berkumandang nyaring menembus angkasa, gemasuitan itu semakin dekat dan terus kumandang di tengah udara, membuat pendengarannya merasa merinding dan mengkirik. Hiat Ingkong Chuling Soat yang melolos keluar selarik selendang sutra sedikit pergelangan tangan menggertak. Lendang sutra itu mulur memanjang berkembang lebar, tertuata panjang 5-6 kaki, pelan-pelan lalu dilempitnya kembali dan digubatkan di pergelangan tangannya, tangannya yang halus membalut air matanya yang mengalir di pipinya serta batinnya, Ui Chwante Mogiyokun telah tiba. Benar juga tidak lama kemudian suitan itu berhenti, sesosok bayangan kuning laksana kilat menyam bertau-tau sudah meluncur turun di atas tanah sana, begitu tegak ia berdiri tanpa mengeluarkan suara sedikitpun. Tempat berdirinya itu tepat berada di sisi mayat kobok Imhun Kikiat adik angkatnya itu. Tampak pendatang ini mengenakan kain kasar yang terbuat dari kaci kotor, rambut panjangnya itu penuh dihiasi kertas uang sembahyang yang lazimnya dibakar setelah sembahyang memperingati almarhum, badannya tinggi kira-kira setombak lebih, kurus kecil bagai gaater, seluruh kulitnya berwarna kuning seperti sakit-sakitan dan yang terlebih aneh lagi adalah sepasang matanya yang cekung dalam itu setiap meremelek memancarkan sorot ketmingan yang berkilat menakutkan seperti mati serigala yang buas. Sekian lama ia berdiam diri-berdiri di samping mayat kobok Imhun, mendadak ia memutar badan menghadap ke arah batu besar, sedikit angkat tangan lalu katanya kaku, tokoh kosan dari manakah yang berani membunuh adik angkatku ini, kukira setelah berani turun tangan tentu bukan seorang. Pengecut yang beraninya sembunyi kepala mengunjukkan ekor bukan? Suasana tetap sepi di belakang batu besar tetap sunyi tanpa ada reaksi. Ui Chuan Temo Chokun mendengu Shina, sambungnya lagi, kalau Chuan tidak mau keluar, apa perlu lohu sendiri yang harus menyilakan keluar? Suara cekikikan geli terdengar dari belakang batu besar. Seiring dengan tawa cekikikan ini dari balik batu besar itu gemulai berjalan keluar seorang gadis rupawan yang mengenakan pakaian serba merah dengan sari jingga melambai lip puncaknya. Seketika Ui Chuan Temo melengak, diam-diam ia memuji dalam hati, budak perempuan yang cakap jelita, tak mungkin dia mampu membunuh losam dalam hati ia merasa kagum, tapi mulutnya bertanya dingin, budak kecil, apakah yang membunuh dia sembari tangannya menunjuk ke arah jenazah kobok imhaun? Ling Soat yang tersenyum menggiurkan, sahutnya, kematiannya memang setimpal. Bercekatu I.C.W.T. Mo Chiuokun mendengar jawaban ini, katanya, kau dari perguruan mana siapa nama gurumu? Tanpa bersuara Ling Soat yang melayang maju dengan enteng, begitu bayangan merah berkelebar tahu-tahu ia sudah melejit tiba di hadapan Chiuokun terpaut satu tombak. Sedikit berubah raut muka Chiuokun, tapi cepat sekali lantas kembali seperti sediatala, katanya, kau kau dari. Aliran Hiat Ingbun. Sungguh tajam pandangan Chiuok Chiam Puekau ini. Tanda petik. Hiat Ingkong Chuling Soat yang. Oh, jadi kau adalah Hiat Ingcu punya, puteri tungga Hiat Ingcu. Tergetar hati Chiuokun mendengar pengakuan terus terang ini. Ketahuilah bahwa Hiat Ingkong merupakan seorang tokoh aneh yang kejam dan telengas lain dari yang lain. Tiada seorang tokoh silat di Kangawini yang pernah melihat wajah hazinya. Dulu waktu ia menggetarkan dunia persilatan, yang muncul dan terlihat oleh umum tak lain hanyalah berupa segulung merah darah saja. Itulah pertanda bahwa latihan kepandayan tunggal Hiat Ingbun sudah mencapai puncak setinggi yang sukar dijajaki. Menurut kabarnya bagi semua korban yang mati di bawah tangan golongan Hiat Ingbun, mayatnya pasti tidak ketinggalan utuh lagi, tinggal segenang air darah melulu. Mengingat akan ini, tanpa merasa Chiuokun mendadak membuka mulut tertawa gelak-gelak dingin mendirikan dulu Roma, katanya menyeringai, sudah tentu kepandayanmu sangat tinggi. Tapi belum pasti kau merupakan salah seorang kerabat dari Hiat Ingbun itu. Ling Soat yang tersenyum manis, katanya memandang ke arah mayat kobok Imhem, Baik, biar aku membuktikan siapa aku sebenarnya, habis ucapannya lantas terlihat sari panjang yang menggubat di badannya itu melambai-lambai tanpa terhembus angin, bergelombang semakin keras, pelan-pelan dari atas badannya menguap kabut warna merah berkilau. Terdengar Ling Soat yang tertawa nyaring badannya berubah segulung bayangan merah terus melesat di tengah udara dengan kecepatan yang susah diukur terus menukik turun menubruk ke arah mayat kobok Imhaun. Tokoh macam apakah iblis tanah akhirat ini? Bukan lain adalah gembong persilatan yang sudah malang melintang pada puluhan tahun yang lalu, kakinya sudah menjelajah seluruh dunia tanpa mengenal apa yang dinamakan kebaikan, melihat tindak tanduk Ling Soat yang yang bakal tidak menguntungkan jenazah saudara mudanya. Mulutnya terus berpekik panjang seluruh tubuhnya mendadak menguapkan kabut kuning yang bergulung seperti air mendidih dalam kuali, tubuhnya yang kurus tinggi itu memperdengarkan suara keretakan panjang seperti petasan, lambat laun berubah menjadi ungu gelap. Di mana kakinya menjejak sambil terus berpekik panjang itu badannya melenting mengejar ke arah Ling Soat yang. Sayang langkahnya terlambat setindak. Tampak bayangan merah itu laksana kilai menyamber dari tengah angkasa terus menubruk ke atas mayat kobok imbun. Begitu kena terus merembes masuk sirna di dalam badan kobok imhaun. Hampir pecah dada iblis tanah akhirat saking marah bercampur sedih, dengan pekikan panjang yang menusuk telinga itu mendadak kedua tangannya bergerak cepat bersamaan Dua gulung badai angin warna antara kuning dan ungu langsung menerpa ke arah mayat kobok imbun juga sedemikian dasyat. Terjangan angin pukulan ini laksana gugur gun. Sebab dia insyaf kalau lambat sedikit tentu habis sudah nasib mayat saudara mudanya itu. Angin pukulan membadai ini menderu hebat berputar bergui ungu iung laksana angin lesus baru saja badai angin warna kuning ungu ini menerpa datang hampir menyentuh tanah, sesosok bayangan merah langsing mendadak melejit tinggi terus melayang ke samping mengikuti dorongan angin. Waktu ditegasi mayat kobok imbun itu kini sudah hilang berubah segenang air darah yang berceceran di atas tanah membasai pakaian kosong yang masih ketinggalan. Iblis tanah akhirat siok kun menjerit pedih, kedua tangannya bergerak bersilang, badannya sekarang berubah warna merah ungu seluruhnya, terbungkus oleh gulungan kabut dingin yang berkilauan terus menubruk ke arah bayangan merah darah yang lebih menyolok dan tebal dari semula itu, setelah melayang ke samping begitu menginjak tanah bayangan merah yang semakin menyala ini laksana bintang meteor langsung memapak maju ke arah iblis akhirat yang menyerang datang ini. Iblis tanah akhirat tahu akan kelihayan hiai ingkai musuh, terutama setelah menyedot darah segar korbannya, kekuatan bertambah berlipat ganda terbukti dari warnanya yang semakin merah dan menyala itu. Saking murka dan sedih, siok kun menjadi nekat, bentaknya garang, cari mati kontan hian si imau dikerahkan sampai puncak tertinggi, sinar merah ungu lantas memancar keluar angin badai yang dingin terus berkembang. Perbawa ilmu yang dilancarkan ini jauh berbeda dengan yang pernah dilancarkan kobok imbun tempoh hari, keadaannya lebih seram dan menakjubkan. Bayangan merah darah itu bergerak tanpa membawa suara sedikitpun. Agaknya bayangan merah ini cukup cerdik, ia tidak mau bertanding berhadapan mengadu kekuatan, selincah kupu menari di antara rumpun bunga bayangan ini selulup timbul melayang kesana berkelebat kesini, selalu mencari lubang kelemahan terus menempel ke arah badan ciok kun. Naga-naganya ciok kun memang takut juga bersentuhan secara berhadapan, kera, turun tangannya juga lantas tidak mengenal kasihan lagi angin badai yang dingin membeku. Badan terus berseliwaran membawa kabut gelap, sementara waktu kedua belah pihak sama kuat bertahan. Dalam pada itu, Giyok Leong tengah mengarahkan hawa murninya yang terakhir dalam usahanya menolong jiwatan hak siow, hawa murni dalam pusarnya sudah hampir terkuras habis melalui pori-pori kulitnya terus merembes masuk ke badan pemuda baju kuning. Seng waktu terus berjalan detik demi detik, keringat di atas badan Giyok Leong terus tercurah membasahi seluruh tubuh seperti kehujanan, cahaya air mukanya juga semakin guram. Tan hak siow yang tertindih di bawah badannya itu masih tetap celentang kaku tanpa bergerak seolah-olah jiwa sudah melayang, hati Giyok Leong menjadi gelisah dan gundah kemampuannya sudah dikerahkan sampai titik tertinggi, keadaan badannya sudah capek kehabisan tenaga. Kalau keadaan seperti ini masih terus bertahan lagi seperminuman teh bukan mustahil Giyok Leong sendiri bisa mampus saking lemas. Sekarang badannya mulai mendingin seperti es, sulit untuk bertahan lebih lama lagi. Tapi ia masih kertak gigi mengerahkan sisa tenaganya supaya hawa murninya terus menerobos dan bekerja bergelombang seputaran dalam badan tan hak siow. Sekonyong-konyong ia rasakan toh hak siow yang tertindih di bawah itu bergerak-gerak, keruan girang bukan main hatinya. Tapi menyusul itu ia rasakan kepalanya pusing tujuh keliling pandangannya menjadi gelap, hawa murni sudah luber seluruhnya, badannya menjadi dingin membeku, tak tertahan lagi ia terus menggelinding jatuh ke samping. Tepat pada saat itulah tan hak siow mulai siuman, pelan-pelan ia membuka matanya yang bening cemerlang, pelan-pelan ia mengulat dengan bernafsu, tapi baru bergerak. Setengah saja ia lantas merandek ke sima, mendadak ia menjerit kaget, ah, ini. Waktu ia menunduk seketika merah jengah seluruh wajahnya cepat-cepat disambernya pakaian yang terletak di sampingnya untuk menutupi badannya, terus bergegas loncat berdiri serta mundur sejauh lima kaki. Metu yang bening indah itu seketika mengembang air metu, terus meleleh kedua pipinya, kini ia pun sudah melihat Giyok Leong yang rebah tengkurep di atas tanah dengan telanjang bulat pula bermuka pucat pias laksana kertas. Timbul rasa curiga dan heran dalam sanuberinya, lantas disusul perasaan marah membakar hatinya. Gramnya mendesis sambil mengertak gigi, kiranya kau tak lain binatang rendah yang tidak tahu malu. Terhitung aku tan soat kiau salah menilai orang, sehingga aku terluka parah di tangan kobok imhun karena kau. Siapanya na air metu membanjir semakin deras, cepat-cepat dikenakan pakaian sendiri. Sebetulnya Giyok Leong, hanya dalam keadaan sadar tak sadar, kupinya masin bisa mendengar suara tanhak siau tapi seolah-olah diucapkan dari tempat yang jauh sekali. Tahu dia, karena dirinya terlalu membuang tenaga sehingga hawa murninya kena cedera, asal bisa istirahat beberapa hari pasti kesehatannya bisa lekas pulih, besar niatnya bangkit berdiri memberi penjelasan, tapi hakikatnya ia sendiri bergerak saja tidak bisa. Setelah mengenakan pakaiannya, sekian lamatan soat kiau menatap wajah Giyok Leong. Mendadak seperti kesurupan setan ia menggembor terus menangis gerung-gerung, mulutnya mengigau, aku benci, aku benci. Akanku bunuh kau, bunuh kau terus diangkatnya badan Giyok Leong. Beruntun tangannya bergerak pelak-pelak puluhan kali ia. Tampar muka Giyok Leong keras, darah segar mengalir dari ujung mulutnya. Kedua pipinya bengek merah seperti bakpao. Dengan sulit Giyok Hong coba berkata, aku, lantas jatuh pingsan.